Begitu pula kasus Piyu Padi dan Ari Bias yang melaporkan Agnes Mo terkait hak cipta dari lagu Bilang Saja. Kabar tak mengenakan datang dari penyanyi Indonesia Agnes Mo. Pelantun lagu Matahariku ini tengah ditimpa masalah tak sedap. Pasalnya Satria Yudi Wahono atau yang lebih dikenal dengan panggilan Piyu Padi siap dampingi Ari Bias dan ikut melaporkan Agnes Mo ke Bares Krim Polri selaku ketua aksi Asosiasi Komposer seluruh Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Good People inilah sensasi terkini. Pencipta lagu Bilang Saja Ari Bias mengultimatum Agnes Mo sejak tahun lalu. Pasalnya Ari Bias melarang Agnes Mo membawakan lagu itu karena masalah lisensi. Tak hanya Ari Bias, Piyu Padi pun turut mendampingi Ari Bias. Meskipun sesama seniman tanah air, Piyu sangat menyayangkan sikap Agnes Mo yang dianggap sudah melanggar hak cipta. Karena telah menyanyikan lagu tanpa izin. Atas laporan Ari Bias, Agnes Mo terancam pidana penjara serta denda miliaran rupiah. Bahkan, Piyu beserta rekan-rekannya ikut menerangkan jika agenda utamanya untuk mendatangi Bares Krim Polri ini dan mutlak hanya sekedar mendampingi Ari Bias untuk menempu jalur hukum dan menggugat Agnes Mo lantaran Agnes Mo tengah melanggar hak cipta. Jadi, yang dilaporkan adalah pelanggaran lagu karya dari Ari Bias yang dinyanyikan oleh Agnes Mo. Dan sudah melalui proses yang cukup lama juga, kebetulan aja Bang Minola dan sebagai loyarnya, sebagai penasihat hukum dari Ari Bias untuk kasus pelanggaran hajib lain. Namun sayangnya, buntut dari Agnes Mo membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dari sang pencipta, Agnes Mo terbaksa harus dilaporkan dan menempu jalur hukum untuk menuntut royalti lagu. Jadi, ini merupakan tidak lanjut dari respon kita pada beberapa waktu yang lalu atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Agnes Mo yang melakukan konser dan membawakan lagu Ari Bias bilang saja di Tiga Tur, di Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Kita sudah layankan somasi, tapi yang persangkutan belum memenuhi undangan kami juga, belum memberikan tangkapan juga. Dan oleh karena kami anggap tetap tidak memiliki etiket baik, hari ini di selat-selat kunjungan kami untuk bersilaturahmi dengan Pak Karobin Ops, kami juga menyembahkan diri untuk membuat laporan. Syukur tadi setelah dilakukan luar perkara, luar perkara di dalam, kita sudah mendapatkan rekomendasi agar laporan kita itu bisa diterima dan sekarang sedang proses pembuatan laporannya lagi berjalan, sebentar lagi selesai. Terima kasih telah menonton!